Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel RF2Gamers dan di video kali ini kita akan memasang update BRI Liga 1 terbaru untuk Android Patch versi 7 sebelum memasang update ini, teman-teman terlebih dahulu harus memasang Android Patch versi 7 untuk cara memasang Android Patchnya, sudah saya buat videonya, nanti linknya ada di deskripsi video ini Oke, sebelum kita memasang update BRI Liga 1-nya, silahkan lihat terlebih dahulu preview-previewnya Terima kasih telah menonton! 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 ekstrak option filenya, dan semua ini kita copy, lalu ke dokumen konami eFootball PES 2021, yang ada angka ini, ke save, dan jika di folder save ini ada file edit, file edit itu teman-teman backup terlebih dahulu ya, setelah di backup, setelah folder save ini kosong, teman-teman pastikan yang tadi, setelah itu buka dp file list generator, teman-teman urutkan seperti ini, ini dia ya, yang kita copykan ke folder download tadi, ini dia, teman-teman urutkan seperti ini, ini di abaikan saja ya, karena ini tambahan dari saya sendiri, teman-teman urutkan yang 3 file ini, setelah di urutkan, di dlc ini, jika teman-teman menggunakan PES yang bukan versi steam, pilih no dlc, tapi jika teman-teman menggunakan PES yang versi steam, pilih dlc7, setelah itu klik generate dp file list.bin, lalu klik ok, selanjutnya, buka readme txt ini, setelah itu kita ke folder sider, ke konten, kit server, lalu map txt, yang di ini, readme ini, ini teman-teman copy semua, teman-teman copy, lalu di sini, di map txt ini, teman-teman pastekan di sini, yang ini tadi, yang kita copy tadi, pastekan ke sini, terserah mau pastenya di mana, nah ini dia, ini sudah saya paste ya, ini BRI Liga 1, terserah mau pastenya di mana, mau di atas bundesliga, mau di pastekan di atas Liga 1, bisa, ya pastekan saja, pokoknya, tinggalkan spasi ya, ada spasi, setelah di copy, setelah dipastekan, teman-teman save. Selanjutnya, buka folder sider, lalu buka sider titik ini, klik dua kali, untuk yang pengguna PES 2021, yang versi non steam, teman-teman ubah seperti ini, ixi name ini, tinggal di copy saja, ke start game ini, teman-teman pastekan ke sini, itu jika teman-teman menggunakan PES 2021 yang non steam, tapi jika menggunakan PES 2021 yang versi steam, dibiarkan saja, setelah diubah, tinggal di save saja, dan ingat ketika ingin memainkan gamenya, jangan lupa sidernya diaktifkan terlebih dahulu. Oke semuanya, sampai disini dulu videonya kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya.